Halo teman-teman pengunjung Katolikpedia, apa kabar? Saya harap kalian selalu ceria dan tentu saja kita bersyukur karena Katolikpedia masih setia menemani Anda. Sebagai umat Katolik, bersyukur adalah salah satu cara kita mengamini berkat dan rahmat Allah yang kita terima dalam hidup ini. Rahmat Allah tersebut sampai kepada kita lewat pengalaman keberhasilan kita meraih sesuatu. Tapi ingat teman-teman, keberhasilan tidak bisa diraih tanpa usaha dan kerja keras. Kita mesti berusaha sungguh-sungguh dan Tuhan akan menyempurnakannya dan hati kita pun bersyukacita. Itulah yang dialami oleh Leodra Ginting, gadis 16 tahun ini baru saja memenangkan Indonesian Idol musim ke-10. Dan untuk keberhasilan ini, Leodra secara khusus mengucap syukur kepada Tuhan. Melalui postingan Instagramnya, Leodra Margaret Ginting mengucap syukur tak terhingga karena ia berhasil melewati proses panjang selama audisi hingga sukses meraih juara satu. Dia meyakini bahwa dibalik kerja kerasnya selama ini ada tangan Tuhan yang ikut menyempurnakan usaha dan kerja kerasnya itu. Puji dan syukur Tuhan atas hadiah yang sangat indah dan sangat berharga. Perjalanan yang panjang dan berat, tak jarang aku merasa lelah fisik dan mental. Tak jarang air mata ini tak bisa aku bendung karena keterbatasanku. Tulisnya Putri dari pasangan si Merginting dan Natalia Johana Tarigan ini mengakui bahwa selama mengikuti audisi ajang pencarian bakat tersebut, ada pengalaman jatuh bangun yang harus ia lalui. Ada titik di mana ia merasa tak berdaya. Meski demikian, alumni SMP Santo Antonius Medan ini tetap percaya dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ia percaya Tuhan akan menggandengnya melewati masa-masa sulit itu. Aku kumpulkan lagi tenaga dan asa untuk melangkah lagi walau tertati karena aku tahu ada Tuhan yang menolong. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Indonesia atas proses yang mahal ini. Terima kasih Indonesian Idol 2020. Tulisnya Inilah perjalanan penting yang bisa kita petik dari sosok Leodra. Untuk teman-teman orang muda katolik, jangan mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Gunakan segala bakat dan kemampuan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Leodra sudah membuktikan hal ini. Jauh-jauh sebelum ia terkenal seperti sekarang, sulung dari dua bersaudara ini sudah berulang kali menggunakan bakat bernyanyinya untuk memuliakan nama Tuhan. Beberapa waktu lalu, saat uskup keuskupan Agung Medan, Monsunyur Cornelius Sipayong OFM Cup ditabiskan, Leodra turut memeriahkan peristiwa iman itu dengan menyumbangkan suara emasnya. Ketika itu, darah kelahiran 21 Juni 2003 ini tampil membawakan lagu hidup ini adalah kesempatan di hadapan ribuan umat katolik yang hadir. Sementara, dalam kehidupan sehari-hari dan menggereja, Leodra juga adalah seorang pemasmur di gereja katolik Santo Francisus Assisi Padangbulan, Medan, Sumatera Utara. Ia juga kerap tampil dalam acara-acara orang muda di berbagai tempat. Dalam setiap kesempatan itu, selain bertujuan untuk memuji Tuhan, Leodra juga menggunakan momen-momen tersebut untuk mengolah dan menyempurnakan vokalnya. Nah, bagi teman-teman orang muda katolik, teman kita Leodra ini sudah memberi contoh bahwa aktif di gereja tidak membuat kita kehilangan masa muda. Justru di sana, kita bisa mengasah kemampuan dan mengembangkan bakat yang kita miliki untuk gereja dan masa depan kita. Jadi, mulai sekarang, jangan malas ke gereja lagi. Ikut kegiatan-kegiatan orang muda katolik dan kembangkan bakat yang kamu miliki. Sebelum menjuarai Indonesian Idol musim ke-10, pada 2 Maret 2020 kemarin, Leodra sudah pernah menang di level internasional, yakni dalam festival Sandremo Junior pada 2017 di kota Sandremo, Italia. Ketika itu, Leodra berhasil mengalahkan 22 peserta dari 18 negara dengan membawakan lagu Dear Dream Ciptaan Gita Gutawa. Sementara, di level nasional, Leodra pernah tampil sebagai pengisi acara di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2016 bersama tim di atas rata-rata. Bersama ini tim pula, Leodra tampil dalam Java Jazz Festival 2016 yang digawangi oleh Erwin Gutawa dan Gita Gutawa. Terima kasih untuk kunjungan teman-teman di Katolikpedia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk memupuk iman kita sebagai orang Katolik. Silahkan subscribe, like, komen, dan share kalau kamu suka. Terima kasih. Tuhan memberkati.